Banyak penyakit, umur masih muda gitu, ada vertigo, ada emak. Masih tahan sampai sekarang apa penyakit? Nggak ada sih, Coach, puji Tuhan. Paling kalau mau mens aja, pusing sedikit, atau kalau nggak keram di perut, habis itu udah. Berarti vertigo-nya cukup sering? Sering. Berapa sering? Sampai badan kurus sering. Sebelum sekali, kalau udah kambuk, bisa satu minggu. Sebelum join itu, dua jari tangan tuh nggak bisa ditepuk, Coach. Jadi seminggu sekali tuh harus ditusuk jarum. Kalau habis sakit, baru kurus. Nanti sudah selesai sakit, balas dendam kan, Coach? Jadi gemuk lagi. Itu bulan keberapa tuh yang kamu udah ngerasa, eh penyakit ini udah hilang nih? Sejak jalan ini. Tiga bulan, Coach. Poin awal gabung itu gara-gara kesehatan bukan untuk bodi, Coach? Niatnya kan pengen ngecilin. Sebelum join, sakit ini, sakit itu, ada aja gitu loh, Coach. Makanya mikir, ah masih muda kok, udah banyak penyakitnya, nggak mau sakit kayak almarhum orang tua. Mereka ada riwayat diabetes, komplikasi ginjal, Coach. Kalau aku sakit-sakit gimana nanti sama anak? Gabung aja di grup yang gratis. Nah, di situ aku nyimak tuh lemah banget kok, tapi nggak ngerti-ngerti ini gimana? Kok orang-orang bisa langsing makannya banyak? Aku di rumah yang makannya sedikit, tapi nggak langsing-langsing. Awal tahun tuh bulan Februari sebelum inek, aku langsung join yang premium. Udah berapa lama kamu ngecil? Jalan 16 bulan, Coach. Paling lama dulu berapa lama? Sebentar sih paling sebulan. Nggak ada hasil, udah berhenti gitu. Waktu itu kan aku olahraganya mati-matian, tapi kan pola makan nggak dijaga, Coach. Sampai pakai korset-korset yang katanya bisa buat ngelangsingin tuh, Coach. Yang ada magnetnya yang terus tetap aja gede. Dulu kan kata orang, kalau misalkan mau kurusin badan kan, pagi jangan makan. Makannya buah, pisang satu. Baru makan aginya nanti siang. Malam, kata mama, kamu kalau mau kurus, coba deh malam stop. Sampai jam 7 jangan makan-makan lagi. Yaudah, nurut. Nggak makan. Terus diajak sama temen yang kan lagi ada program makan gratis yang shake-shake gitu tuh, Coach. Selama tiga hari itu pernah, pagi-pagi kan harus minum dua gelas besar itu. Kataku tuh, udah nggak kuat ah, bodo amat ah. Mau makan apa aja, nasi harus tiga sendok. Makan sayur, kuahnya nggak boleh dimakan kan. Makan sambal nggak boleh. Katanya nanti kalau makan sambal banyak-banyak, nanti selera makan kabuhnya bertambah. Semua dihambar-hambarin supaya kalian keisi semua makanan. Betul. Jadi cara mereka itu untuk menjauhkan keinginan kamu untuk makan berlebihan. Jadi semuanya bikin sehambar mungkin sampai enak mungkin, jadi kamu tuh nggak mau makan. Kalian yang masih menjalankan diet seperti itu, mungkin kalian ingin dong ke kita. Soalnya kita mengajarkan kalian supaya tidak takut sama makanan. Kalian akan belajar mencintai makanan dan memahami bagaimana hitungan makanan yang tepat bisa membuat kalian sehat, kuat, dan langsing. Bukan takut sama makanan. Itu ajaran yang menurut aku sangat tidak baik membuat kalian benci dengan makanan.